Aulia Azhari, warga Jalan Jakarta Sungai Kunjang Samarinda ini ditangkap polisi karena mencoba merampok supir taksi daring. Sementara pengemudi minibus bernomor polisi KT-1074WE itu harus dirawat di rumah sakit karena dilukai pelaku menggunakan senjata tajam. Peristiwa itu bermula saat pelaku minta diantarkan korban. Tiba di Jalan Kahoy 10, tepat di depan lapangan bulu tangki sekarang anyar, pelaku secara tiba-tiba menyerang korban. Korban pun dengan cepat keluar dari mobilnya dan meminta pertolongan. Pelaku akhirnya ditangkap warga saat berusaha melarikan diri. Yang bersangkutan memesan mobil atau driver online yang kemudian pada saat di tengah perjalanan yang bersangkutan mengancam dan meminta sejumlah uang kepada driver tersebut. Tetapi driver tersebut berhasil menyamaskan diri dan kemudian berhasil tersangka berhasil menyamaskan oleh warga. Motivnya hanya untuk mendapatkan uang dari driver online tersebut. Juga mau ngampir mobil ini? Tidak, ya. Jadi sementara hasil pemeriksaan keterangan dari ini baik dari saksi korban maupun dari pelaku sendiri hanya ingin mendapatkan uangnya saja. Gagal merampok tidak membuat tersangka terbebas dari ancaman pidana. Ia kini dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda.